Ya pemirsa masih dalam persidangan dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko. Dalam kesaksian para petugas kebersihan, mereka bekerja menggunakan alat manual dan tidak menggunakan mesin. Diduga hal ini tidak sesuai dalam kontrak. Dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko, yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani, Berman Saragi, bersama rekannya, Pebi, menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, 26 September 2022. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum hadirkan 9 orang saksi. Jaksa Penuntut Umum Arlian Syah mengatakan, mengenai alat yang digunakan yang diduga tidak sesuai kontrak, alat yang digunakan secara manual dan para saksi saat bekerja tidak ada yang menggunakan mesin seperti yang disebut dalam kontrak. Sedangkan menurut penasihat hukum terdakwa Hamonangan Sitanggang, semua alat itu ada, hanya saja saksi yang dihadirkan di persidangan tidak tahu jumlah alat tersebut. Tadi ada semua barang itemnya, cuman kalau jumlah sih mungkin yang mereka nggak tahu. Kalau duduk apanya, kita tanyakan mengenai alat yang macam ini, alat yang tidak mungkin ada. Mereka tahu ya ada jumlah yang mereka memang nggak tahu jumlahnya. Iqbal, Cik TV, Melaporka.